Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Pertama-tama kita gunakan air sekitar kurang lebih 500 ml Kemudian disini saya langsung simpan untuk panci kukusannya Kemudian langsung kita masukkan pisangnya Nah ini disini saya menggunakan pisang berangan ya teman-teman Kalau kamu gak punya pisang berangan, kamu bisa gunakan pisang uli, pisang raja, ataupun pisang tanduk Intinya gunakan pisang yang enak, yang rasanya itu manis Serta kalau kita kukus, nanti warnanya itu akan berubah menjadi kuning Nah ini kita tutup, ini sebentar aja kita mengukusnya Nah sudah sekitar 2 menitan, kita buka tutup pancinya Kemudian kita balik posisi pisangnya, karena bagian bawahnya kemungkinan sudah matang Nah bagian atasnya, agar dia nanti matang sempurna ya teman-teman Nah saat mengukusnya juga gak usah terlalu lama, karena kalau nanti terlalu lama dia akan lembek bagian dalamnya Oke, nah ini selanjutnya Kita tutup kembali ya teman-teman pancinya Kemudian kita kukus lagi sebentar sekitar 1 menitan, gak usah terlalu lama Nah sudah 1 menit langsung kita matikan api kompornya Nah ini sudah kelihatan ya, pisangnya sudah matang Kemudian langsung aja kita sisikan atau kita angkat, nanti kita akan keringkan kulitnya agar gak basah Nah sambil nanti kita dinginin ya Nah ingat ya teman-teman, saat mengukusnya gak usah lama, cukup 3-4 menit aja udah harus kita angkat Agar bagian isi pisangnya tuh gak terlalu lembut, jadi teksturnya masih agak sedikit teras Nah ini kita dingin dulu ya pisangnya Oke ini pisangnya udah dingin, boleh kita kupas dulu kulitnya Nah ini juga sudah saya keringkan Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, jadi warna pisangnya tuh kuning Dan ini pisangnya udah matang Nah selanjutnya, pisangnya ini boleh kita potong-potong serong Seperti ini, serong memanjang Sebenarnya untuk bentuk ukuran atau modelnya ini terserah aja ya Tapi kalau misalnya kita menggunakan pisang yang gak terlalu banyak Jadi kita potong serong seperti ini agar nanti hasilnya jadi banyak Nah ini kita potong seperti ini Nah ini juga agak lembek ya, atau agak lembut pisangnya Kalau bisa memang gunakan pisang yang masih belum terlalu matang Tapi dia kalau pisang merangan ini dia tetap manis ya Walaupun dia pisangnya tuh gak sampai bener-bener ranum Nah atau bisa juga gunakan pisang raja, pisang uli, atau pisang tanjuk Yang memang rasa pisangnya tuh enak Oke ini udah selesai semuanya Kalau mau menggunakan pisang nipa juga bisa Cuma nanti kalau pisang nipa itu dia warnanya gak kuning ya Saat kita rebus alias warnanya tetap putih Nah ini saya masukkan air dalam teplon Sekitar kurang lebih 300 ml Kemudian saya tambahkan 3 sendok gula makan Dan ini saya juga tambahkan pasta pandan Kemudian kita aduk-aduk dulu Nah ini boleh sampai kita rasa ya Kalau misalnya rasanya udah cukup manis Udah cukup, tapi kalau misalnya masih kurang manis Kita bisa tambahkan 1 sendok gula lagi ya Nah ini kita masak dulu airnya sampai mendidih Jika udah mendidih seperti ini Saya masukkan mutiara ya teman-teman Nah ini mutiara tuh biasanya dia terdiri dari 3 warna Putih, hijau, dan juga pink Nah untuk yang pinknya kita pisangkan Kita pakai yang putih dan juga hijau aja Nanti untuk yang warna pink akan kita masak tersendiri ya Jadi disini saya menggunakan mutiara dengan warna 2 warna Yaitu pink dan juga hijau Nah ini kita masak dulu Kita tutup kurang lebih selama 7-10 menit Sampai benar-benar matang Nah sekarang sambil kita masak mutiaranya Kita sediakan loyang Nah loyangnya udah saya olesi dengan minyak goreng Ini kita susun tadi Pisang yang udah kita potong-potong serong seperti ini Nah jadi hasilnya tuh jadi panjang ya teman-teman pisangnya Nah ini kita bisa susun 4-5 pisang Per barisnya Nah selanjutnya Nah ini tadi mutiara yang udah saya masak Jadi ini mutiaranya ada yang warna pink Ada juga yang warna hijau Nah saat memasak mutiara pastikan mutiara itu udah matang dan lembut ya Nah ini kita susun rapi seperti ini Kalau udah kita kasih warna pink seperti ini Selanjutnya kita bisa menggunakan Biji mutiara yang berwarna hijau Nah ini ya Nah salah satu tanda biji mutiara itu udah matang Dia udah gak ada warna putihnya lagi ya Ini yang hijau ini agak kurang airnya Tapi gak apa-apa dia udah lembut kok Nah ini biji mutiara nya juga udah manis Karena tadi saat merebusnya air rebusan sudah kita tambahkan gula Nah ini kita susun merata ya Di antara sisi-sisi pisang yang masih kosong Nah selanjutnya ini kita biarkan dulu Kita akan membuat adonan baru Disini saya gunakan tepung maizena Sebanyak 4 sendok makan Kalau gak punya maizena juga bisa pakai tepung beras ya Kemudian saya tambahkan gula pasir Sebanyak kurang lebih 7 sendok makan ya teman-teman Ada kurang lebih 100 gram Kemudian disini saya tambahkan setengah sendok teh garam Dan tidak lupa disini saya gunakan bubuk agar-agar Nah ini untuk bubuk agar-agarnya gak kita gunakan semuanya Jadi saya menggunakan sekitar 60-70% aja isinya Nah ini kita sisakan sedikit Atau kita sisakan sepertiga dari bubuk agar-agarnya Kemudian disini saya tambahkan santan Nah ini saya gunakan santan kental sebanyak 500 ml Kamu bisa gunakan santan yang diperas sendiri Atau juga bisa gunakan santan instan Nah selanjutnya disini kita aduk dulu Untuk menyatukan semua bahan Ini untuk rasanya udah cukup manis ya teman-teman Dan untuk santannya tadi bener-bener santan yang tanpa kita campur air Jadi bener-bener murni dari sari pati kelapa Nah pastikan semua tepungnya Larut dalam air santan Oke jika udah seperti ini Bisa langsung kita salin ke dalam panci Nah ini kita tuangin semuanya Jangan lupa bagian bawahnya mungkin masih ada gula yang belum larut Nah ini ya Jadi nanti hasilnya enak banget teman-teman Ini bakalan gurih Nah masih ada sisa-sisa dari gulanya Ini bisa saya tambahkan lagi sedikit air Ini sekitar 50-75 ml air Kita tambahkan Oke selanjutnya ini kita masak ya teman-teman Sampai teksturnya itu mengental dan agak sedikit mendidih Nah jika dia udah mengental menjadi kole-kole seperti ini Udah cukup Kita matikan api kompornya Kemudian langsung kita salin Atau kita lapiskan di atas tadi Pisang dan mutiara yang udah kita Susun rapi seperti ini Nah ini kita masukkan semuanya Jadi ini seperti bubur sum-sum ya teman-teman Tapi teksturnya lebih lembut Nah jangan lupa loyangnya tadi Sebelum kita kasih biji mutiara dan juga pisang Harus kita olisnya sedikit minyak Agar nanti dia saat melepaskan adonan atau cetakan kuenya itu lebih mudah Nah ini kita ratakan dulu Oke udah rata seperti ini Kita dinginkan atau bisa kita simpan di kulkas sekitar 1-2 jam Nah ini dia Setelah udah dingin Kita simpan di kulkas Nah ya bagian sampingnya tuh udah bisa mulai dilepaskan Langsung aja kita lepasin ya Dan kita angkat loyangnya Nah ini dia teman-teman hasilnya Jadi cantik banget ya Jadi dia lapisan pisang mutiara dan juga bubur sum-sum Nah ini bubur sum-sumnya tuh udah Teksturnya udah keras karena dia kan ada agar-agarnya Langsung aja kita bungkus seperti ini Bisa gunakan plastik bening Nah ini bisa kita simpan di kulkas dan kita santap bersama keluarga Selain bisa untuk cemilan keluarga di rumah Ini juga bisa untuk ide jualnya ya teman-teman Untuk rasa ini Masya Allah ini bener-bener enak ya Jadi santan gurinya tuh berasa Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih ya Jangan lupa cobain di rumah Salam dari saya Nada Dari Jika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum